Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya. Jodoh Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021. Oke? Reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, karir, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya, untuk reading mingguan kali ini. Oke? Oke. Asalkan terus kita mulai readingnya ya. Yang pertama ada kartu Strength Terus The Tower Knight of Wands Sepuluh Cawan Sembilan Cawan King of Cups The World 5 Tongkat Dan kartu temanya adalah Justice Oke? Very nice. Terus at the bottom of deck ada kartu Ace of Swords Oke? Oke. Sagittarius, kartu Ace of Swords melambangkan sebuah pikirannya baru ya. Jadi dalam minggu ini mungkin beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah kejernihan pikiran bisa melihat sesuatu hal dengan lebih jernih, lebih jelas lagi. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kejelasannya baru ya. Sebuah fakta kebenaran akan terungkap dalam minggu ini yang nantinya kamu itu bisa berpikir dengan lebih jelas lagi. Kira-kira kamu bakal tahu nih apa yang harus diperbuat apa yang harus dilakukan terhadap sesuatu hal. Misalnya mungkin ada sebuah kejelasan mengenai seseorang kejelasan mengenai pekerjaan, karir ya dan sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang menjadi lebih jelas untuk minggu ini. Soalnya di bawahnya ada kartu 3 tongkat juga yang melambangkan progres ya sebuah perkembangan kemajuan. Jadi dalam minggu ini Sagittarius aku lihat mungkin ada sebuah progres kemajuan dalam hal-hal tertentu dalam hidupmu masing-masing. Dan kemajuan tersebut nantinya akan membuat kamu lebih jelas lagi dengan kartu Ace of Swords. Ada sebuah kejelasan kamu akan bergerak dengan sangat jelas sekali. Berpikir dengan sangat jernih, menggunakan logika, bisa berpikir dengan jernih dan lebih jelas ke depannya mau seperti apa, apa yang harus diperbuat. Jadi intinya kamu itu bakalan jelas banget untuk minggu ini. Dan dikarenakan progres ini ya, kemajuan dalam hal-hal tertentu untuk minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Swords dan kartu 10 koin. Oke, jadi artinya Sagittarius akhir-akhir ini aku lihat kamu itu lagi fokus sekali ya, fokus dengan karir dan keuangan di sini dengan kartu 10 koin ya. Kamu itu lagi fokus bekerja, fokus mencari uang, bagian lain mungkin lagi fokus untuk mikirin keuangan. Bagaimana caranya sih untuk memperbaiki, meningkatkan keuangan ya. Dan kamu itu sudah bergerak dengan sangat cepat dengan kartu ini. Knight of Swords ya, cenderung sangat cepat dalam bertindak, dalam membuat sebuah keputusan. Keputusan terutama berhubungan dengan karir dan keuangan. Ini sudah kamu lakukan, Sagittarius. Akhir-akhir ini ya. Jadi apapun itu, dalam minggu ini aku lihat ada sebuah kejelasan ya dengan kartu Ace of Swords. Di sini kamu akan bisa berpikir dengan sangat jernih. Logika kamu bakalan berjalan dengan lancar sekali untuk minggu ini, Sagittarius ya. Jadi pergunakan logika ketika menghadapi sebuah persoalan ataupun ketika ingin memecahkan ya, sebuah masalah. Oke, terus tema untuk Sagittarius dalam minggu ini adalah kartu Justice. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, kartu Justice melambangkan apa? Melambangkan keadilan dan kejelasan. Hampir sama dengan kartu Ace of Swords tadi ya. Jadi dalam minggu ini, Sagittarius, aku lihat kamu itu akan diperlakukan lebih adil sama seseorang. Bisa dengan siapa saja ya. Jadi orang lain akan memberikan keadilan buatmu ya. Kamu akan merasa lebih diperlakukan secara adil lagi untuk minggu ini ya. Baik itu di kantor, di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, dan sebagainya. Kartu ini juga melambangkan kejelasan. Jadi kamu itu bakalan memperoleh sebuah kejelasan yang baru. Semua akan terlihat dengan sangat jelas, Sagittarius, untuk minggu ini. Ya, ada sebuah double ya. Double kejelasan. Ace of Swords dan kartu Justice. Kedua kartu ini sama-sama melambangkan kejelasan. Jadi minggu ini bakalan semua terlihat dengan sangat jelas, Sagittarius. Aku lihat ya. Kamu itu bakalan memperoleh sebuah fakta. Fakta yang kamu inginkan selama ini. Jadi bagi kalian yang sedang menantikan sebuah keputusan, menantikan sebuah kebenaran ataupun fakta dari seseorang, ya fakta itu bakalan terungkat. Kejelasan bakalan muncul ke permukaan Sagittarius. Ya, kamu itu bakalan bisa melihat semuanya dengan sangat jelas dan jernih. Oke? Oke, untuk reading kali ini energinya akan dibagi menjadi dua bagian ya. Untuk awal minggu dan di akhir minggu. Untuknya di awal minggu, ada kartu Strength dan kartu The Tower. Jadi di awal minggu, Sagittarius aku lihat kamu itu bakal sabar sekali ya dengan kartu Strength. Sangat sabar sekali orangnya dalam menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi sebuah masalah. Di sini kamu itu sangat sabar, sangat berani. Berani mengambil resiko, berani dalam mengambil keputusan. Dan kamu akan melakukannya secara tiba-tiba. Soalnya di sampingnya ada kartu The Tower. Jadi mungkin aku lihat di awal minggu, Sagittarius itu lagi ingin mengambil sebuah resiko dengan kartu Strength tadi ya. Berani mengambil resiko dengan tiba-tiba sekali. Ya, mungkin kamu tidak menyangka bahwa kamu itu sangat berani untuk mengambil keputusan di awal minggu. Ya, semuanya. Soalnya kenapa? Soalnya tema kamu tadi, kartunya Justice. Kamu itu melihat sebuah kebenaran di awal minggu. Dan kamu berani untuk mengambil resiko untuk memutuskan sesuatu hal dalam hidupmu masing-masing. Ya, terus di bawahnya ada kartu Sembilan Cawan yang cukup menarik. Jadi artinya di awal minggu itu kamu lagi berkeinginan sesuatu hal. Kamu itu lagi punya keinginan. Misalnya, lagi ingin memiliki sesuatu hal, lagi ingin mencapai sebuah tujuan. Dan kamu akan berani mengambil resiko. Ya, dengan kartu Strength tadi. Mengambil resiko untuk memenuhi keinginanmu di awal minggu nanti. Di sampingnya ada kartu King of Cups. Jadi artinya kamu itu bakalan sangat tenang sekali di awal minggu. Emosi bisa terjaga dengan sangat baik. Ya, kartu ini melambangkan seseorang yang mampu mengendalikan emosinya sendiri. Dari permukaan, dari luar, kamu itu kelihatan sangat tenang sekali. Cukup beruibawa, sangat tenang sekali. Tenang dalam mengambil keputusan, tenang ketika ingin mencapai keinginan di awal minggu nanti. Ya, jadi kondisinya lumayan bagus aku lihat di sini. Dikarenakan ada sebuah kejelasan. Kamu itu bisa melihat sebuah kejelasan, semuanya akan terlihat dengan sangat jelas. Jadi ketika kamu ingin mencapai tujuan, mungkin banyak langkah-langkah yang akan terbuka di depanmu untuk awal minggu. Oke? Terus untuknya di akhir minggu ada kartu Knight of Wands dan kartu 10 cawan. Jadi artinya mungkin di akhir minggu nanti kamu itu lebih cenderung ke dalam keluarga. Dengan kartu 10 cawan ya. Cenderung ke dalam keluarga, cenderung dalam sebuah hubungan. Lagi ingin mengembalikan hubungan yang lebih erat lagi dengan orang lain. Bisa dengan siapapun juga ya. Dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi kamu cenderung ingin bersosialisasi. Aku lihat di akhir minggu ya. Lagi ingin mempererat kembali ikatan hubungan dengan orang lain. Dan kamu itu sangat antusias dengan kartu Knight of Wands ini ya. Cukup terinspirasi untuk mempererat kembali hubungan dengan orang lain. Terus di bawahnya ada kartu The Word. Artinya di akhir minggu kamu itu siap untuk membuka sebuah chapter ataupun lembaran hidup yang baru. Kamu itu sudah belajar banyak Sagittarius ya. Sudah belajar dari semua pengalaman yang sudah kamu alami selama ini. Dalam minggu ini kamu siap untuk melangkah maju ke depan. Siap untuk membuka kembali lembaran yang baru dalam hidupmu. Misalnya mungkin membuka lembaran cinta yang baru. Lembaran karir yang baru. Jadi ada sesuatu hal baru yang ingin kamu lakukan di akhir minggu nanti. Kamu siap untuk melupakan semua masalah yang telah terjadi selama ini. Mungkin beberapa dari kamu akhir-akhir ini baru saja mengalami sebuah konflik batin. Soalnya disini ada kartu 5 tongkat ya. Dan mungkin konflik batin tersebut masih terbawa di akhir minggu. Akan tetapi kamu tenang saja dengan kartu The Word aku lihat ini kamu itu bakal siap untuk move on. Siap untuk membuka lembaran hidup yang baru lagi. Jadi semua konflik batin bisa terselesaikan dengan cukup baik yang nantinya akan membawa kebahagiaan. Soalnya kartu 10 cawan melambangkan apa? total happiness rasa bahagia lebih tentram kamu itu bakal lebih tentram aku lihat di akhir minggu nanti lebih damai hatinya lebih tenang ya. Karena kan mungkin masalah bisa terselesaikan dengan cukup baik. Soalnya secara umum temamu tadi kartunya justice jadi bakalan ada sebuah kejelasan kamu itu akan memperoleh kebenaran kejelasan mengenai sebuah masalah mengenai sumber permasalahan yang kamu alami selama ini. Dan kamu bisa mencari solusi dengan menggunakan logika ada kartu Ace of SOS disini jadi logikamu itu bakalan jalan banget untuk minggu ini Sagittarius kamu itu bisa saja menemukan setiap solusi terhadap setiap permasalahan yang kamu alami untuk minggu ini. Jadi lumayan bagus energinya aku lihat disini kamu itu bakalan bisa berpikir dengan sangat jernih jadi gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya ambil resiko dengan kartu yang tadi sepertinya kamu itu bakalan mengambil resiko tertentu untuk membuat langkah keputusan mengenai sesuatu hal aku lihat disini jadi pergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya oke sekitarius sekitar dulu untuk reading kali ini semoga readingnya bermanfaat bisa resonate buat semuanya terima kasih sudah nonton ya jadi bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye Sampai jumpa